Intro Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2018 dengan sistem zonasi secara serentak dilaksanakan di seluruh sekolah negeri di Batam, Kepulauan Riau yang akan berlangsung hingga Kamis 5 Juli 2018. Namun untuk kawasan yang jauh dari perkotaan, suasana pendaftaran tampak sepi. Seperti yang terjadi di SD Negeri 007 Tanjung Uncang yang lokasinya berada di sekitar kawasan industri perkapalan yang pada hari pertama tampak hanya dipenuhi oleh puluhan pendaftar saja. SD Negeri 007 Tanjung Uncang yang sudah melaksanakan PPDB sebanyak 7 kali ini memiliki daya tampung untuk kelas 1 hanya 3 ruangan kelas dengan jumlah 120 siswa. Menurut Delfina, Ketua Panitia PPDB SD Negeri 007 Tanjung Uncang mengatakan bahwa dengan sistem zonasi ini persyaratan yang wajib dimiliki selain persyaratan seperti biasa adalah surat keterangan domisili dari Ketua RT dan RW di tempat tinggal calon siswa. Untuk di wilayah sekitar SD 007 seperti biasa pada tahun-tahun sebelumnya hampir 100% dari jumlah pendaftar yang ada akan diterima menjadi siswa di sekolah ini. Untuk hari pertama ini sudah untuk nomor pendaftarannya sendiri sudah hampir 100 cuma itu masih ada yang sudah ambil nomor pendaftaran tapi masih belum daftar balik lagi. Sekarang memakai sistem zonasi jadi dibatasi dari RW untuk SD 07 yaitu RW 15, 18, 19, 22 dan RW 1. Jadi jika di luar dari zonasi tersebut kami tidak bisa menerimanya. Daya tampung untuk SD 07 Batuaji itu sekitar 120 siswa, 3 kelas. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Tribrata TV, Salam Tribrata.